Halo teman-teman semuanya Selamat siang, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu Selamat datang kembali di channel kita Maos Life ya, dengan aku Dwi Oke, video kali ini aku mau bikin Video house tour ya teman-teman Karena sudah berkali-kali Banyak yang request untuk bikin house tour video Jadi pas kebetulan hari ini Aku libur, tidak kerja Jadi aku ada waktu untuk bikin videonya Jadi stay tune ya Di channel aku, jadi aku nanti Tidak ada di videonya ya, karena aku akan Membuat videonya, karena suamiku Lagi gak ada, lagi kerja, jadi terpaksa Aku akan bikin sendiri Jadi tonton terus, stay tune Nah inilah Depan rumah kita teman-teman Disitu ada gerbang untuk Mobil masuk ya Terus ini gerbang kalau kita Mau masuk tanpa mobil Kita ada doorbellnya juga Ada kameranya juga Jadi bisa tahu siapa yang Ring the bell ya Kita masuk sini Ini dia halaman kita Halaman rumah kita Tuh, kita mobilnya Parkir di luar Karena di dalam Tidak muat ya Tuh, ini taman di depan rumah Ini kita Ini kita tanam semuanya sendiri Nah ini garasi kita Muat untuk dua mobil Cuma saat ini Kita gak bisa parkir Mobilnya di dalam Karena Banyak banget Peralatan-peralatan Camping Kayak camping trailer Dan segala macem Jadi mobil dua Kita parkir di depan Sini Kita masih ada Mobil satu lagi Yang kita parkir di depan Mobil putih kecil Ini suamiku lagi gak ada di rumah Jadi dia pakai mobil dia Oke ini kita masuk ke rumah Ini di depannya Tuh, kita ada Ini ya Air pancuran Budha Kita masuk ke rumah Welcome to our house Nah ini Kita masuk ke rumah ya Ini disini Pertama kita lihat Ada lukisan Terus ada Indoor plan Ini saya suka banget Sama indoor plan Terus Di sebelah sini Ini kita ada Dining room ya Ini tempat kita makan malam Ada disini Dan Table-nya kita ada Sepuluh ya Sepuluh kursi Karena kita keluarga besar Tuh Dan di sebelah sini Ada lukisan Nah terus Sebelah sini Adalah Lounge room kita ya Dimana kita nonton TV dan bersantai Ria Hai guys Hang on a second We show here first Nah ini lounge room Untuk kita Tuh Dimana kita bersantai Lounge room Anak-anak beda ya Sub indo by broth3rmax ke depan rumah terus sebelah sini ini kita ada ofis ya ini ofis kita tuh di sini ada akuarium cuma ini ikannya lagi dipindahin di luar ya dan di sini ada TV juga nah di kabinet ini isinya itu game ya board games ya untuk anak-anak kayak puzzle dan segala macam dan ini kursi ini biasanya kita kalau lagi minum whisky kita duduk di situ itu dimana tempat aku edit-edit video oh guest bedroom let's have a look ini kamar tidur untuk tamu ya tuh sebelah sini ada TV juga di sebelah sini ini temanya merah tuh jadi kalau kita ada tamu mereka bobo di sini say hello hai dan di sini juga ada lemarinya juga ya tuh dua pintu tuh lemarinya dan ada ceiling fan juga ini jadi kalau keluarga saya sedang kesini nginep di sini lagi liburan atau keluarga suami saya mereka tidurnya di sini ya ini guest bedroomnya tuh tuh kelihatan saya di kaca hello dan di sebelah sini ada dapur saya di sebelah situ tuh simple ya tuh ada oven segala macam dan situ ada dishwasher nya sebelah situ ada rice cooker ada microwave ada stof sama oven tuh dan ini pintu tembus ke garasi ya temen-temen cuma karena garasinya kita nggak pakai mobil kita parkir di luar di luar disitu kita taruh alat-alat camping suami saya dan di sebelah sini tuh kalau mau nyantai ngopi sambil misalnya saya lagi ngopi terus suami saya masak jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sebelah sini ya ini furniture nya ini dari Indonesia ya ini kayu jati tuh dan sama ini juga kalian pasti lihat ini bantal-bantal saya yang warna-warni ini ya ini saya suka banget sama brand yang namanya Camilla itu ada kristalnya tuh sama di bedroom juga ada warnanya beda-beda terus di sebelah sini ini ada lounge roomnya anak-anak mereka kalau lagi nonton TV dan bermain mereka di sini itu ada toy box mereka dan ini mereka biasanya duduk di sebelah situ ini kamarnya Zeki tuh benuan sabiru ada danesor nya juga tuh ada kaca terus ini ada gambaran dia waktu dia masih TK ya tuh dipajang disitu nggak boleh dibuang ini kamarnya masaknya masaknya you gonna put your sleepers on show me oops cute beautiful dan sebelah sini ini ada toiletnya anak-anak ini kita buka tuh kok belur ya bentar nah ini toiletnya anak-anak di sebelah sini tuh dan sebelah ini kita ada kamar mandi mereka ada shower mereka tuh ada bathtubnya juga kalau mau berendam sebelah situ tuh dan ini shower nya tuh dan ini kamarnya Isabella benuan sapi tuh dan ada LED lightnya juga di bawah kasurnya ya tuh berwarna pink dan disini juga ada kaca kaca i like it i like it you like it dan ini lukisan dia waktu masih SD tuh dipasang disitu ya kita frame disitu dan dream catcher dream catcher tuh dia ada dream catcher juga di kamarnya Zeki juga ada LED light yang seperti ini ya cuma kita lagi nggak pasangin lagi nggak kita nyalain jadi kalau gelap jadinya seperti ini tuh tuh oh i could make shadow buffets dan ini kamar saya sama suami saya tuh penuansa putih abu-abu dan mustard ya tuh tuh jadi ini kalau jendelanya blindnya kita buka itu kita bisa lihat langsung ke pemandangan di luar ya di belakang rumah tuh dan disini kita bisa nonton TV ada kaca besar juga dimana saya dandan dan disini ada kamar mandi kita sebelah situ terus disini adalah walk-in wardrobe aku ya jadi ini tempat aku menyimpan baju-baju berantakan banget ya temen-temen aku intipin sedikit saja ya tuh jadi ini lumayan besar masuk ke dalam dan disini laundry ya berantakan sekali ya temen-temen tuh laundry saya sebelah situ banyak banget sepatu-sepatu dan lain-lain dan disini ada tempat menyimpan handuk dan apa selimut-selimut tuh dan ini di belakang rumah kita tuh yang pertama kita lihat ini ada TV terus ada barbecue juga disini tempat kita bersantai-santeria ya hai ini kadang kita duduk-duduk ngopi-ngopi sambil menonton TV di sebelah sini tuh dan barbecue-nya sebelah sana kita ada snack machine kita ada snack machine juga di sebelah situ cuma lagi kosong ya karena anak-anak udah dimakan semua tinggal ada beberapa jadi ini kita matiin ya kulkasnya ya karena mereka tiap hari pasti makan snack dari sini nih biasanya penuh ini cuma belum di stok lagi hahaha dan disini entertainment kita tuh kita ada ini ya bilyard juga bisa duduk-duduk di sebelah sana itu ada barnya juga tiki bar tuh dan disitu kita juga ada tempat duduk lagi ya ini ada sepedanya anak-anak dan mesin olahraga kita tuh ada disitu dan ini ada heater kalau kita kedinginan disini ada meja dan kursi untuk makan tuh nah itu tempat kita makan di sebelah situ ya kalau lagi di luar lagi barbecue-an terus disitu kita juga ada itu untuk api kadang kalau kedinginan kita bisa nyalakan api disitu api unggun dan ini kita juga ada dart ya kita bisa bermain dart disini ada meja kursi untuk nyantai lagi dan disitu ada kolam disini ada handuk kalau sedang berenang itu tempat untuk nyantai jadi ini kita dulu waktu beli rumah ini kita cuma beli rumahnya saja jadi kayak kolam ini kita bikin sendiri kayak ada pager juga sendiri retaining wall kita juga bangun sendiri terus ada patio ini kita juga bikin sendiri ya sampai sebelah sana terus kita konkret ini juga sendiri kita bangun sendiri jadi ini biar serasa di bali desainnya idenya biar serasa liburan ya walaupun di rumah tapi tetap berasa liburan ini ini tanaman ini kita juga tanam sendiri semuanya dulu waktu alamahum bapak saya kesini dia bantuin ini nanam ini ya gali-gali itu tanaman yang di atas nah ini tutup untuk di sebelah sini nih untuk mesin pompa dan segala macam untuk kolam jadi ini kita wajib harus punya ini ya pager ya jadi biar anak-anak nggak bisa masuk ke kolam karena takutnya ada anak yang nggak bisa berenang kan jadi untuk safety jadi dari government kalau kamu punya kolam renang itu wajib harus ada dikasih pager kita masuk ini kita kasih pagernya pager kaca jadi biar kita bisa lihat pemandangannya ya tuh nah masuk sini kita lihat ini ada Buddha water feature ini saya order dari Indonesia juga tuh terus dibawah sini ini kita kasih ikan tuh ikannya anak-anak tuh ini ada pompa segala macamnya dan disini kita ada kalau mau berjemur-jemur ya tuh kita bisa tiduran di sebelah sini atau kalau kita ada temen segala macamnya kita bisa duduk disitu itu sambil berminum-minum sambil berenang ini ada pohon kamboja ini biasanya kalau lagi musim ini berbunga bagus banget tropical banget serasa di Bali cuma ini kayaknya bentar lagi nih biasanya kalau bulan-bulan Desember gitu udah berbunga ini tuh ini tuh anak-anak ini tuh anak-anak itu mereka mau bersantai Ria tuh kita lanjut ya ayo kita lanjut ke sebelah belakang paling belakang tuh tuh itu pintunya ngebuka sendiri nah ini nampan untuk floating breakfast ya temen-temen ini biasanya kalau sering berenang taruh makanan kita taruh disitu jadi bisa mengambang oke ini kita ke belakang disini kita pertama kita lihat ada tampungan air tuh tampungan airnya sebelah situ nah disini ada kebun kebunnya berantakan sekali temen-temen karena jarang banget terurus ya ini planningnya itu sebenarnya kita mau tanem sayuran dan buah-buahan sebelah sini ya cuma tanahnya itu tanahnya kering banget kayak seperti tanah lihat jadi susah banget ditanemin jadi kita kasih kayak pohon-pohon yakas seperti itu tuh ini pohon cabai saya lagi kering kita taruh di pot itu ada pohon jeruk tuh itu tempat menjemur pakaian ini ada gak tau ini sejenis succulents itu ini ada pohon apel nih dua pot ini gak tau nanti bisa tumbuh atau enggak ini jeruk apa jeruk purut ya cuma lagi kering perlu disiramin itu tuh jadi ini yang paling belakang ya temen-temen maaf ya berantakan sekali dan sangat kotor karena ini banyak banget pohon-pohon seperti ini jadi banyak daun-daun kering yang gak jatuh ke apa ke tanah kita dan disini di samping sebelah rumah itu ada shadenya ada dua itu tempat kita simpen alat-alat untuk berkebun ya jadi ini nanti planningnya di sebelah sini ini yang blok-blok sini mau kita kasih tanaman biar hijau tuh tapi belum kesampaian ya nanti kalau sudah gak sibuk kita ini sendiri dan ini kita batu-batunya juga taruh sendiri ini ini project yang belum selesai ini ada mesin penghangat air tuh sebelah situ oke ini suasana di malam hari ya di belakang rumah dimana kita bersantai-santerian ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati